Intro Masih seru-seruan di WIB waktu Indonesia bercanda Dan sekarang saatnya kita teruskan lagi Khusus kuit Sengsu Ada 5 jawaban dipunyai Sengsu Sebutkan alasan orang meminjamkan uang pada teman Pengen aja Pengen aja Pak ada teman lain pada belakang Yakin jawabannya pengen aja Pengen aja Pengen aja apakah ada Iya berdua percaya Iya iya Lalu satu persenpahannya lagi Punya uang Apakah betul Punya uang Bener nih Kita langsung lihat aja ya Ini jawaban puncak sensus Alasan meminjamkan uang pada teman Buat bayar parking Itu alasan apa pak Iya Bisa Ini pak alasan mungkin Meminjamkan uangnya maunya yang Ya yang gak seberapa Yang pinjam 2.000 doang Recehan doang Yang keempat Alasan meminjamkan uang pada teman Karena temannya punya uang Iya Kenapa dipinjamin kan Yang punya uang kan yang dipinjamin Ini bukan Enggak Jadi menurut anda Alasan orang meminjamkan uang pada teman Punya uang Yang pinjamin Iya Bukan itu maksudnya Nih Nah coba Saya berdua nih teman Saya pinjam uang ke kamu Saya kasih Saya kasih karena Temannya punya uang Saya enggak Nah kamu kasih Biar punya-punya Oh temannya punya uang Sama-sama punya uang Oh iya Iya bener Bener Lama-lama otak gue ngedengung Nah tapi bener Yang punya uang kan temannya Bukan dia aja ya Bener Kalau esterol gue udah sampai betis us Yang ketiga Alasan orang meminjamkan uang pada teman Tak punya uang Tuh Lu gak jawabin itu sih Pak orang kok gak punya uang Dia malah minjemin ke teman sih pak Logika berpikir bapak dalam membuat semua jawaban Dari mana asalnya Tau Saya mau tanya sama bapak Saya tanya Bapak itu lulusan perguruan tinggi negeri yang terkenal loh pak Sekarang saya tanya kepada bapak bedu yang merasa Bapak saya di rumah Tanya sama saya aja Saya akan tanya pada bedu Alasan orang meminjamkan uang teman dari teman gak punya uang Gak punya uang kok berani-berani minjem bin Saya tanya Kalau saya punya uang banyak Saya pinjam ke bedu kira-kira dikasih gak Punya uang banyak pinjam duit ke saya Ngapain pinjam duit orang punya uang kok Kalau saya gak punya uang pinjam Dikasih Nah berarti alasan Meminjamkan pada teman karena Gak punya uang Maksudnya yang mau minjem Duh ya dong Bapaknya yang minjem ya Yang minjem bapaknya Bapak kita ceritakan satu-satu kali nanti boleh gak pak? Boleh gak pak? Alasan orang meminjamkan uang pada temannya Sekarang Kamu ditanya sama akbar Duh Ya Kenapa kamu minjemin uang kepada Cak Lontong? Karena Gak punya uang Cak Lontong karena Cak Lontong gak punya uang Nah Karena Cak Lontong punya uang Karena gak punya uang Kalau punya uang gak dikasih Iya Kalau gak punya uang Gak dikasih 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 Jadi kenapa kamu minjem uang kepada Cak Lontong? Karena Cak Lontong gak ada uang Bener Tuh Cermati Cermati Sebelum menjawab tuh dicermati Pernah peseng gak hidungnya? Yang kedua Alasan orang meminjam uang pada teman Disuruh istri Istri amat Justru biasanya istri itu pak gak pernah membolehin Duit kita dipinjam sama teman Contohnya istri Dauz Ini yang saya suruh B Yang saya sendjus Ini yang pinjem adalah A Temen Temennya itu ternyata adik istrinya Adik istrinya? Bapak Jadi dia berteman sama adik Ipar ya? Bapak supenya ribet banget sih pak Bukan dia ribet Dia yang ribet Justru gak ribet Bagus dia berteman sama Ipar Sampai dantar loh Sampai jelas banget loh Yang dipunjak sendjus Alasan orang meminjam uang pada teman Adalah Karena kenal dong Oh iyalah Kalau gak kenal mau minjam-minjam ya gak mungkin Iya Ini cewek Pintu yang tegur Iya iya Baik Oke Sampai lahir Kita lihat tim A berhasil mengumpulkan Nol dan tim B berhasil mengumpulkan Tiga ratus Tiga ratus Dapat apa pak pak? Dapat apa? Storia prize Storia prize Kita yang dapet dulu Kita yang mendul-dul Matanya pernah Matanya tutup tuh Nah tuh Last maze tuh Last maze apa ini? ya ini ya ini ya hadiah pintu dapet hadiah tas sekolah tas sekolah dapet tas sekolah pak ini hadiahnya ini pintu pak pintu door price door pintu price hadiah hadiah baru berupa pintu bangun teman-teman untuk door price kita cuman jadi untuk biasa dan cuman coba mungkin ca bisa sampaikan ke kita semua sambil memberikan konklusi dari masalah teman yang pelit itu seperti apa siapa tau kita bisa jadi punya satu patokan dalam hidup ya menghadapi orang yang pelit ya silahkan ca konklusinya ca jadi prinsipnya anda pasti pernah mendengar semakin banyak memberi semakin banyak kita menerima ya jadi begini semakin anda sering-sering memberi anda akan sering-sering menerima kalau anda sering-sering menerima berarti anda sering-sering diberi kalau anda tidak pernah menerima tidak pernah memberi dan tidak pernah diberi berarti anda hanya pernah sering-sering oke luar biasa sekali itu aja konklusi yang sangat menyentuh hati ya luar biasa kita yang biarkan terima kasih banyak untuk biarkan terima kasih teman-teman dari UPI dan terima kasih dan terima kasih untuk teman-teman dari Institut Teknologi Indonesia dan tentunya terima kasih untuk anda pemirsa untuk menyaksikan acara ini untuk mas Dosparo juga dan seluruh pemirsa anda di rumah jangan lupa saksikan terus WIBAN WIBAN terima kasih